assalamualaikum halo sob berjumpa kembali di channel mas rosit apa kabar semoga anda tetap sehat dan saya juga sehat di video kali ini mas rosit akan memberikan tutorial caranya memberikan efek animasi bergerak di tombol navigasi ya yang ada di bawah sini jadi ada animasinya bergerak seperti kartun seperti biasa untuk langkah-langkahnya kita download aplikasi di playstore namanya navigasi per animation ini bisa kalian download secara gratis saya sudah download jadi tinggal kita buka saja bila ada perizinan silahkan diizinkan saja lalu setelah itu tombol panah ke kanan ini yang ada di kanan bawah ini ini izinkan juga lalu ke layanan yang di download navigasi per animation aktifkan aksesibilitasnya lalu kembali lanjut ini juga diaktifkan lanjut dan centang bila ada petunjuk seperti ini ikuti saja ya langkah-langkahnya setelah itu aktifkan yang ada di kanan atas yang ini lalu kalian bisa memilih menu-menu animasi yang ada di bawah sini saya akan contohkan yang seperti yang ini saja disini terdapat pilihan dari atas sampai bawah jadi kalian kalau pilih saja salah satu jadi kalau kalian pilih random yang ada di bawah nanti ini akan berganti-ganti sesaat Anda memencet tombol home saya contohkan yang ada bunganya ini lalu kita coba tombol nah ini sudah muncul ya ada bunga-bunganya saat kalian memencet tombol home nah ini sangat keren sekali lalu kita coba untuk ganti lagi kita coba untuk yang sepak bola ini dan kita coba untuk random nah kita keluar nah sewaktu dipencet home animasinya akan berubah-berubah ya tampilannya jadi tidak tetap satu nah ini sangat unik dan keren sekali ya nah itu saja video dari mas Rosit untuk tutorial memberikan efek animasi bergerak di tombol navigasi untuk semua HP Android ya jika kalian suka video ini silakan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mas Rosit dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel mas Rosit tetap terus bergembang wassalamualaikum wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati